Hari ini kami dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam melakukan audiensi dengan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Hari ini kami ada Ketua Umum PBHMI saya sendiri, Rahen Eretama, bersama Sekretar Jenderal Muhammad Ijiah Halimudin, kemudian Bendara Umum, ada Khairul Anam, ada Ketua Umum Kohati, Kumi Rahoziah, dan juga didampingi oleh Koordinator Majelis Pengawas dan Konsultasi PBHMI, Kaka Bahtra Banong, kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama bahwasannya HMI akan melaksanakan Kongres yang ke-32 dan juga Munas Kohati yang ke-25 di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 24 November 2023 ini. Kami mengundang secara resmi Bapak Presiden dan sekaligus meminta beliau untuk membuka acara tersebut. Dan insya Allah beliau bersedia untuk hadir pada kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua, kami menyampaikan bahwa di tahun 2024 ini kita akan menghadapi pemilu, baik itu pemilihan presiden ataupun pemilihan legislatif. Dan kami menyampaikan harapan agar pemilu di tahun 2024 ini bisa berjalan lancar dan sukses. Dan tentunya kami juga berkomitmen untuk melaksanakan pemilu damai dan substantif. Yang ketiga, bahwasannya kondisi dunia hari ini, terutama yang terupdate dalam beberapa minggu terakhir terkait dengan Israel dan Palestina. Kami menyampaikan keprihatinan kami, bahwasannya ini bukan sekedar perang, tapi kami menyampaikan ini sudah bentuk kejahatan kemanusiaan. Dan kami berharap Bapak Presiden tetap terus mengawal situasi ini dan berharap untuk tetap mengawal proses kemerdekaan Palestina sebagai sebuah negara bangsa. Dan tentunya tidak hanya soal itu, dan bantuan-bantuan kemanusiaan juga harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk komitmen kita, karena bagaimanapun Palestina adalah negara yang pertama kali mendukung kemerdekaan Indonesia. Dan tentu harus kita balas dengan baik pula. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Kalau dari Bapak Presiden, yang pertama terkait dengan konfirmasi kehadiran, insya Allah beliau hadir nanti untuk membuka Kongres HMI ke-32 dan Munas Kohati yang ke-25 di Pontianak. Kemudian yang kedua berkaitan dengan isu Palestina dan Israel ini, beliau sampaikan bahwa akan mengadakan pertemuan lagi dengan negara-negara Oki, dan insya Allah Presiden hadir langsung, dan beliau ingin mungkin ditunjuk akan menjadi perwakilan delegasi untuk negosiasi dengan Israel ataupun Amerika Serikat nantinya. Berkaitan dengan pemilu, harapannya Presiden mengharapkan kita untuk berpartisipasi aktif dan ikut melakukan pemilihan secara langsung nanti. Kalau dari HMI tentu untuk kepemimpinan muda sangat support, tetapi kepemimpinan muda yang betul-betul sesuai dengan konstitusi. Harapannya semua keputusan hukum itu kami dukung dan kami analisis sebagaimana mestinya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!